Detik-detik pelatih renang pria tendang alat vital pelatih renang wanita hingga pingsan di Asahan. Video yang menunjukkan seorang pelatih renang pria menendang alat vital pelatih renang wanita bernama Asriani Siregar 36 tahun viral di media sosial. Usai menerima tendangan, korban sampai jatuh pingsan dan masuk ke dalam kolam. Peristiwa disebutkan terjadi di kolam renang Sabti Garden Jalan Diponegoro Kecamatan Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Dilihat dari akun Facebook Hendra Icah Fahri, awalnya tampak korban dan pelaku terlibat cek cok di tepi kolam renang. Lalu pelaku yang mengenakan celana pendek hitam terlihat mendorong korban menggunakan tangannya. Korban merasa tidak terima dan menepis tangan pelaku, selanjutnya pelaku sempat menendang paha korban. Dalam rekaman terlihat pelaku menendang sebanyak dua kali sementara korban hanya sekali. Cek cok keduanya ini pun sempat dilerai penjaga kolam renang, lalu tiba-tiba pelaku mendatangi korban dan menendang ke arah bagian alat vital korban. Seketika itu juga korban pingsan dan terjatuh ke kolam, spontan penjaga kolam renang segera menyelamatkan korban. Sedangkan pengunjung kolam renang panik lalu berteriak minta tolong. Terkait insiden ini, Sekretaris Persatuan Renang seluruh Indonesia Kabupaten Asahan, Agus Salim Buka Suara. Agus mengaku telah berkomunikasi dengan korban, untuk mengetahui kronologi kejadian. Kata Agus, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 2 Agustus 2024, sore, mulanya korban mengajak anak didiknya berenang di lokasi kejadian. Pas anak didik korban mau lompat di batu lompat, tiba-tiba anak didik si laki-laki pelaku datang menurunkan anak didik korban dengan cara digendong. Lokasi batu lompat pun dikuasai anak didik pelaku, kata Agus, Minggu, 4 Agustus 2024, malam. Korban lalu menegur pelaku atas tindakan kepada anak didiknya, namun pelaku tidak terima dan justru memarahi korban. Si laki-laki marah, maki-maki dengan nada gak pantas, sambil menendang sesuai dengan video itu, ditendangnya di alat vital korban, itu pemicunya sempat pingsan korban dan masuk dalam kolam, ungkapnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, akibat insiden itu, alat vital korban mengalami pembengkakan dan pendarahan. Keluarga korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke Polres Asahan. Di sisi lain, kasat reskrim Polres Asahan, AKP Rianto, membenarkan peristiwa tersebut. Namun dia belum merinci identitas korban, penyelidikan pun masih terus dilakukan.